Sosok Askar alias Pak Guru kini kembali disorot lantaran kini berhasil dilumpuhkan. Ia diinformasikan ditembak mati oleh Satgas Madagoraya karena melakukan perlawanan. Aksi tersebut terjadi di wilayah Dusun Salubanga, kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Mautung pada Rabu 27 April. Askar alias Pak Guru merupakan DPO teroris Muhajidin Indonesia Timur atau MIT Boso. Ia menjadi buron sejak 2014 lalu. Pria kelahiran 1988 itu tercatat lama bermukim di Desa Domo Kecamatan Langudu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Askar diinformasikan menjadi anggota Jamaah Ansaro Tauhid atau JAT di Bima pada 2012 lalu. Ia pun akhirnya hijrah ke Boso untuk memenuhi undangan Santoso yang merupakan pimpinan dari MIT kala itu. Akhirnya, Askar mulai mengikuti pelatihan militer bersama dengan kelompok MIT Boso pada 2014 lalu. Lelaki berambut panjang berombak ini diketahui memiliki keahlian merajik dan juga merakit bom. Hingga akhirnya kini ia kembali disorot lantaran ditembak mati oleh Satgas Madagoraya. Saat ditangkap, tim Inafi Satgas Madagoraya juga berhasil mengidentifikasi barang bukti di sekitar tempat kejadian berkara. Yasetnya pun diketahui dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Tengah di Kota Palu pada Kamis 28 April. Mayat Askar dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara menggunakan ambulans polisi. Kini petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap dua buronan lain. Terima kasih telah menonton!